Terima kasih. Ini adalah tingkat kepercayaan tertinggi kepada pemerintahan sepanjang Trust Barometer dilakukan tujuh tahun terakhir di Indonesia. Di kalangan masyarakat melek informasi, peningkatannya bahkan lebih tinggi lagi, mencapai 19 persen. Angka kepercayaan masyarakat yang rutin mengkonsumsi informasi terhadap pemerintahan mencapai 72 persen. Edelman Trust Barometer 2015 adalah survei tahunan mengenai kepercayaan dan kredibilitas yang dilakukan Edelman di seluruh dunia. Tahun ini adalah survei yang kelima belas kalinya secara global. Di Indonesia, survei ini memasuki tahun ke-7. Edelman Trust Barometer menelaah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis, pemerintahan, media, dan organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Survei ini melibatkan seribu orang kategori masyarakat umum di Indonesia, serta 200 lainnya dari kalangan masyarakat melek informasi. Mereka merupakan bagian dari 33.000 responden yang disurvei di 27 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia kembali berada di antara negara-negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi di dunia. Indonesia berada pada peringkat ketiga dari 27 negara yang disurvei dengan peringkat Trust Index sebesar 67 persen di kalangan masyarakat umum. Bisnis tetap menjadi institusi yang paling dipercaya dari empat lembaga lainnya yang diteliti di Indonesia. Level kepercayaan terhadap bisnis mencapai 70 persen. Secara global, Indonesia juga termasuk satu dari dua negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap lembaga bisnis setara dengan India. Untuk kategori ini, Indonesia hanya tertinggal dari Uni Emirat Arab yang merupakan negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi di dunia. Institusi dengan peringkat kepercayaan kedua tertinggi di Indonesia adalah media. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pers di Indonesia mencapai 68 persen, sedikit di atas tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah sebesar 65 persen. Kepercayaan terhadap organisasi non-pemerintah mencapai 64 persen. Hasil unik lainnya dari survei Trust Barometer menunjukkan bahwa para CEO di Indonesia dipercayai lebih dibandingkan dengan kolega mereka di negara-negara lain. Para pemimpin tertinggi organisasi swasta memperoleh tingkat kepercayaan lebih tinggi tahun ini, lebih tinggi 15 poin presentase dibandingkan dengan tingkat kepercayaan rata-rata di skala global. Hasil survei seluruh dunia menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap CEO pada level 41 persen, sementara di Indonesia mencapai 56 persen. Selain itu, CEO yang kaya akan gagasan dan ide memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 75 persen di Indonesia, lebih tinggi dibandingkan dengan hasil global yang hanya 46 persen. Untuk kategori tingkat kepercayaan publik terhadap pimpinan organisasi dan jurubicara di Indonesia, akademisi dan pakar di industri adalah yang paling dipercayai dengan angka 75 persen setara dengan ahli teknis dari perusahaan. Kemudian disusul dengan figur seperti Anda dengan tingkat kepercayaan sebesar 71 persen. Perubahan yang paling menonjol dari hasil survei 2014 dibandingkan dengan 2015 adalah terjadinya peningkatan kepercayaan sebesar 9 poin presentase dari 31 persen menjadi 40 persen terhadap pejabat pemerintah atau regulator, dan penurunan tingkat kepercayaan sebesar 9 persen terhadap pegawai biasa dari 42 persen kini menjadi 33 persen. Tahun ini, Edelman juga menelah siapa saja para penghasil konten atau konten creators yang memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi di Indonesia. Konten creators didefinisikan sebagai informasi yang diciptakan oleh para penulis di situs-situs di jaring sosial, konten dari forum diskusi dalam jaringan atau online, dan sumber-sumber informasi lainnya yang hanya tersedia via koneksi internet. Hasil survei menunjukkan bahwa akademisi merupakan konten creator yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan mencapai 89 persen, disusul dengan teman-teman dan keluarga sebesar 85 persen. Kalangan celebrity adalah penghasil konten dengan tingkat kepercayaan paling rendah, yaitu di angka 53 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.